Hai hai assalamualaikum kali ini aku akan berbagi resep membuat lamang daun pulut putih untuk disantap dengan lamang tapai pulut hitam nah biasanya dibuat dengan bambu ya tapi kali ini biar gampang kita buatnya dengan daun pisang saja seperti ini dan ini resep dari mak lena yang udah berumur 80an so ready? ayo kita mulai memasak nah bahan-bahannya adalah daun pandan, daun pisang, kemudian pulut putihnya yang sudah kita cuci bersih kemudian kelapa nanti yang kita ambil adalah santannya nah langkah-langkahnya satu butir kelapa besar kita parut kemudian kita remas kita ambil airnya dan beras yang sudah kita cuci tadi kita masukkan ke dalam wadah seperti ini dan kita kasih daun pandan ke dalam wadah tersebut kita juga masukkan garam secukupnya sesuai selera kita kemudian air remasan kelapa tadi atau santan maksud saya disini kita masukkan atau tuangkan ke dalam wadah bismillahirrahmanirrahim dan kemudian baru kita masukkan pulut putih atau beras putih ke dalam wadah tersebut nah berapa banyak santan yang harus kita letakkan itu tergantung kepada jumlah dari pulutnya nah kali ini saya menyediakan satu liter pulut jadi kecukupan dari santannya jika santannya itu sudah menutupi pulutnya semua di dalam wadah maka itu dianggap sudah cukup so begitu teman-teman nah teman-teman kalau masih belum terasa garamnya bisa ditambahkan sedikit garam Himalaya agar rasanya menjadi lebih gurih dan lezat nah begitulah kata Mak Lena yang berasal dari Sumatera Barat kota dingin Padang Panjang nah cara memasaknya cukup kita aduk-aduk dengan api yang sedang sampai santannya itu mengering dan tekstur dari pulut putihnya menjadi gampang untuk kita masukkan ke dalam daun yang akan dicetak menjadi seperti lape bahasa Minangnya atau kita bungkus dengan raun pisang oke sekarang kita dengarkan penjabaran dari Mak Lena kalau membayar lemang, lemang babungkwi ya sel KPT bari siat orang gaya nyawa nang gata tuasampan artists apa namanya benar2 nang bari santannya separe bare setenggir sepada bari setenggir, sepera-sepera Baris, garam, kasih garam sesukuk Kalau mana saatnya, diaduk supaya jangan lengket di bawah Diaduk untuk tangkai sanduk supaya jangan lengket di bawah Supaya jangan bakar Nah, kalau sudah matang, sudah masak Sampai agak riang lagi, kawan-kawan murah Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!